Hai ya ya ini lah ya kita bawa minum tadi biar nggak kering kali kan ceritanya gitu ini ngomong-ngomong dari mana tadi kok oh tadi ini aja lewat kan lagi ada dari kantor tadi pulang kerja kan baru pulang kerja bawa minum gitu kan bawa minum bingung nih mau dibagi ke siapa ya tiba-tiba liat kok padil sama bang Mili kan lagi cari cerita nampaknya hangat nih seru gitu kan ya udah dateng gitu biar-biar ya kita ngobrol kan udah lama kita nggak jumpa kan iya sih masih-masih sibuk kerja kan iya gitu lah ya kita demi keberlangsungan hidup di dunia ini kita bekerja salah satunya untuk ya wasilah lah dalam mencari rezeki Allah kan gitu memenuhi kebutuhan iya memenuhi kebutuhan diri walaupun belum keluarga gitu kan hidup di bumi gitu hidup di bumi gitu jadi mobilnya ini apa kegiatannya sekarang nantor aja sih nantor ya nantor jam kerja dari pagi sampai sore ya pagi sore malam malamnya salah ada juga sih di beberapa dalam seminggu dua kali masuk malam ya jadi agak-agak perlu tenaga ekstra pakai shift kan iya sih ya itu memang ya resiko lah kita di mana-mana kerjaannya harus ada gitu walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tadi cemilan biar enggak kita ngobrol gitu ya jauh ini jauh sana pakai kereta lah pakai helm nggak nggak lah nggak nanti lu ngobrol ini sambil anak buka gitu ya iya iya oke oke itu lah ini ngomong-ngomong ini sobokan atau mempermudah untuk mempermudah jalan atau biar langsung dapet sayur hutangnya atau gimana ini enggak hujan aja bangga enggak ini perlu-perlu kita luruskan juga nih sebenernya sebelum dimakan ya kan nanti mau makan ini untuk kita makan-makan di sini atau untuk khusus nih bawa ini tuh bang Billy nih biar biar mudah gitu utangnya lancar gitu kan biar kita enak ngobrolnya gitu jangan bincang biar jelas kita jadi ini ini nggak ada hubungannya sama hutang nih kan nggak nggak ada serius kan nggak ada kalau gitu nggak mau biar enak ngobrol aja gitu berarti boleh boleh-boleh jadi kalau misalnya ada hubungannya sama hutang nanti itu ada permasalahannya itu ada dibahas para ulama di suatu kebahasan gitu gimana kalau misalnya orang yang berhutang itu gimana kita kasih manfaat gitu jadi orang yang berhutang manfaatnya itu bisa berbentuk makanan? bisa apa aja gitu apa aja untuk makanan atau kira-kira biar dia biar dia ngasih hutang gitu kan atau setelah dia ngasih hutang nih kan tiba-tiba tiba-tiba nih tiba-tiba kita jalan sendiri ayo bonceng naik nah naik bonceng nah itu apa itu ada pembahasan tersendiri soalnya biasanya siap ngutang sebilang ini tiba-tiba kok ada gitu tapi gapapa ini betul serius nggak ada hubungan nih kalau kita udah sering ngasih gitu boleh nggak misalnya kita udah sering ngasih sama dia cuma kita ada hutang sama beliau gitu nah itu kira-kira boleh nggak aku hukumnya gitu ya kalau kita misalnya udah biasa nih ngasih udah biasa nggak hutang nggak kita hutang hutang itu kita yang ngasih nggak masalah insya Allah yang penting yang tadi nggak cuma ada karena ada kebutuhan khusus gitu nah khusus kan kita jelas jelas ya oke lah kita makan lah kita makan cuman boleh ya kan mau kalau misalnya jadi kayak anak tanya tadi kalau misalnya kita udah sering ngasih-ngasih sama beliau cuman kita ada hutang sama beliau berarti kita boleh kan insya Allah nggak apa-apa teman ini mungkin ada nanti pembahasannya lebih dalam lagi mungkin kita bisa belajar lagi lah sama usaha-usaha yang lebih paham kan gitu tentang masalah hutang pihutang ini karena memang tadi kayak kita bilang di awal tadi kan kita bilang sensitif gitu sensitif kali gitu masalah sikit kita bisa masuk lain hukumnya gitu jadi ngomong-ngomong tadi tentang hutang ya kan jadi banyak yang orang-orang yang berhutang ini dia gagal paham gagal paham? gagal paham? gagal pahamnya gimana? gagal paham menempatkan posisi jadi kan jadi kan gini tadi kan kita ada sebutkan dalil untuk orang yang mempermudah memberi hutang iya 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 tapi ada juga ancaman bagi orang yang nggak bayar hutang jangan salah ini emang sindir nih? cumana? iya iya kita ingatkan gitu karena kebetulan kan Bang Fadil lagi ada hutang gitu kan kira-kira nyeran lah gitu jangan gampang tersinggung kan pernah tahu kan dia terdekat merasa bagus kan bayar nantinya insya Allah iya jadi kan ada niat bayar ini kan ini tadi dia utang itu nggak ada niat bayar beda berarti udah itu dia nggak tahu mungkin ada hadis tentang ancaman orang yang nggak bayar hutang jadi jadi dia tahunya cuman apa hadis tentang mempermudah orang yang mempermudah berhutang jadi dia asal datang ini ada orang mempermudahlah mempermudahlah mempermudah tapi ketika ditanya gitu kan ada hadis tentang bayar hutang ancaman orang bayar hutang mungkin dia nggak tahu atau dia orang-orang nggak tahu gitu kan ada hadisnya dia jadi ada dia ininya jadi banyak orang tuh gagal paham gitu kan jadi ada dalil ada dua dalil nih salah penempatan gitu jadi si yang seharusnya orang yang berhutang itu tahu dalil ancaman bagi orang yang nggak bayar hutang jadi dia termotivasi untuk merunasi hutangnya untuk bayar hutang gitu dan orang yang memberi hutang nah dia harus tahu juga keutamaan atau itu ya pahala mempermudah orang memberi pinjaman pada orang lain gitu jadi dia juga termotivasi gitu salah satunya untuk meringankan beban orang lain ya orang lain dan juga nih ada yang menyebutkan maksudnya ketika kita memberi hutang sama orang lain itu kita sedekah langsung kemudian kadang kita kalau sedekah misalnya kita masukin di kota infak atau apa kan kita nggak tahu nih langsung nggak langsung dia eh nggak langsung diterima gitu lah kan tapi kalau kita memberi hutang sama orang lain langsung tuh jadi kita dianggap bersedekah karena dia membutuhkan ya karena dia membutuhkan betul kita paham nah jadi Rasulullah SAW itu bersabda ya kan man matah wa'alaihi dinarun au dirhamun ku diya min hasanatihi haisa sama dinarun wala dirhamun artinya itu artinya itu barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham pada Rasulullah maka hutang tersebut kalau belum lunas ya kan hutang tersebut maka akan dilunasi dengan kebaikannya nanti di hari kiamat jadi ini berarti bayarnya pakai pahala ya kan karena di akhirnya nggak berguna lagi harta benda kan gitu nggak guna lagi uang ya nggak guna lagi uang ya kita mati membawa pahala membawa amal kebaikan kita jadi kalau misalnya ada hutang kita yang belum kita bayar gitu kan di dunia ya itu kita bayar dengan pahala kita nanti kan ini sangat rugi suatu kerugian ya belum tentu pahala kita banyak kan gitu siapa yang tahu siapa yang tahu kan gitu pahala kita banyak belum tentu tapi karena ada hutang ini kita berat jadinya tambah berat gitu kan 5 5 6 6 7 6 6 7 misalnya kita udah banyak bayar nih ada mukum-kumpulin cuman kadirullah kita dipanggil oleh Allah gitu apakah pahala kita dambil juga tapi kita udah lihat bayar di dunia gitu lagi ngumpul kumpulin untuk bayar cuman nah di satu sisi kita dipanggil oleh Allah gitu apakah nanti di kemudian pahala kita dambil juga atau gimana itu Allah Allah tapi dalam ada ada suatu kisah yang hampir mirip ini kejadiannya gitu ada sahabat salah seorang sahabat nabi gitu kan dia meninggal gitu meninggal jadi ya ketika orang meninggal kan kita tahu ada ini ya apanya itu untuk mayat kan gitu ada hak-hak yang harus padu kipaya padu kipaya yang untuk mayat kan harus kita diurus nah ketika akan mau diurus kipaya Rasulullah bertanya ini masih ada hutangnya nggak ini ditanya masih ada hutangnya nggak masih masih ada nyangkul hutangnya dan kemudian apakah ada harta warisan atau ada haris yang bisa melunasi hutangnya tadi kata rasul nah barulah ada ketika saya bilang ada ya rasul barulah sholatkanlah sahabat kalian jadi tadi ceritanya belum mau disolatkan tuh sampai jelas kalau dia masih ada hutang atau belum Rasulullah enggak nih itu ikut ikut mensolatkan si majit tadi gitu kan karena dia masih ada masih ada hutangnya itu masih masih nyangkut ya masih terikat hutang jadi dulu ya tadi ditanya apakah ada harta warisannya tadi harta yang ditinggalkan dan apa makanya di Indonesia gitu hutang karena hutang ini dia perkaranya apa antara sesama manusia gitu kalau kita habliminya Allah kita cukup bertobat gitu kalau misalnya kepada Allah kita bertobat-tobatan nasuhah gitu kalau manusia selain kita bertobat kepada Allah kita harus juga minta maaf sama manusia tadi dan mengembalikan hak-hak yang yang kita kita tunaikan hak kita yang masih ada nyangkut sama dia nih gitu kan berat-at? iya makanya ya berumah malah dengan manusia ini cukup berat gitu ya kita berusaha berumah lari kan sebaik-baiknya gitu kan jadi ya tadi misalnya kalau kita berhutang kita kembalikan gitu kan kita donasi hutangnya tadi jangan kita jangan menunggak-nunggak gitu kan apalagi niat berhutang itu hanya untuk senang-senang saja gitu kan bahkan ada di zaman sekarang ini ada ungkapan ya ungkapan yang kalau kita bilang mungkin agak sedikit lucu gitu gimana ya kalau misalnya orang datang nih berhutang gitu kan sama kita dia mintanya Masya Allah gitu kan mohon-mohon muji-muji gitu kan muji-muji nah ketika kita ketika jatuh tempoh nih jatuh tempoh dia beronasi bisa ditagi malah berubah macam kita yang minta hutang gitu macam kita yang punya hutang sama cuma kita yang dihutangin gitu bukan ini banyak-banyak nggak apa-apa jadi cocok pula sama anda nih masalahnya iya kalau antum merasa berarti antum jangan kayak gitu nanti gitu jadi pelajaran nih gitu jangan sampai sama kayak orang-orang yang diluar sana itu yang nggak yang nggak belajar gitu kan kita ini kita sama-samakan gitu kan kok gini jadi agama Islam itu udah mengatur semuanya nih semua kehidupan kita udah diatur dengan adab-adab salah satunya itu ada makan minum jadi makan dan minumlah kalian kata Rasulullah dengan tangan kanan karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri dan sebelum minum juga baca Bismillah itu jadi jangan sembarangan gitu kan kita ya udah semua Islam ini agama yang sempurna jadi semuanya udah diatur dari A sampai Z dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi 24 jam satu hari tujuh minggu itu tujuh hari dalam seminggu itu udah diatur semuanya kehidupan kita dalam Islam baik itu adab-adab kita makan minum adab tidur dan lain sebagainya termasuk juga berhormu amalah tadi termasuk hutang piutang akar hutang piutang mungkin sewa menyewa gitu kan pinjam meminjam gitu semuanya udah diatur dalam kehidupan yang Islam udah lengkap semua lengkap lengkap jadi kita ini tinggal ibaratnya copy paste aja gitu copy paste dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jadi kan tinggal ikut aja gitu jadi Al-Quran itu datang dari Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia untuk pedoman agama Islam gitu kan kemudian ada juga hadis atau sunnah Nabi SAW sebagai penjelas-penjelas daripada Al-Quran juga salah satu fungsinya dan juga sebagai sumber hukum nah kemudian ya itu tinggal kita ikuti dengan penjelasan-penjelasan dari para salafus soleh gitu daripada sahabat kemudian tabi'in dan tabi'in penjelasan mereka itulah yang kita ikuti untuk bagaimana kita mengarungi hidup ini di dunia ini tinggal dengan baik dan benar gitu kan jadi ya kita gak salah langkah gitu kan kan capek gitu kalau misalnya udah berusaha udah ibadah nih lama cuman gak sesuai ibadah sama yang diperintahkan gitu kan kan kita sia-sia sia-sia capek kita gitu capek sendiri gitu kan udah ibadah capek gitu kan eh ternyata gak diterima kan ya gimana gitu kan udah lengkap semua ini kita tinggal ikuti aja gitu ya terus bang penasaran itu ini ada kurang fokus itu oh iya oh iya ini tadi ya ini dipukul nggak nggak makanya ketiga ya itu jatuh itu gimana nggak ini ini salah satu metode pengobatan Nabi S.A.S itu dia berbekam ini sebenarnya ini namanya bekam begitu bekam jadi dia oh itu benar-benar itu iya yang pakai kop itu kita apa disedot kan disedot dikeluarkan darahnya darah kotor yang dikeluarkan ilmu itu ada juga diajari di agama kita lho? ada itu ya termasuk dia tibun nabawi tibun nabawi itu pengobatan ala nabi bagaimana nabi S.A.S.A.S itu berobat ya kan setiap manusia itu merasakan ya ada sakit kan gitu ada sakit ada namanya kita juga manusia biasa kan gitu bisa sakit bisa sakit jadi ini bekam ini salah satu untuk metode pengobatan kalau kita sakit dan pencegahan juga gitu jadi biar gak sakit gitu kan kita bekam secara rutin gitu lebih bagus iya lebih bagus insya Allah jadi jadi ada satu hadis itu dari Nabi S.A.S. maknanya kurang lebih seperti ini jadi berobatlah dengan tiga perkara gitu yang pertama itu dengan madu minum madu kita tahu madu itu Masya Allah pasiennya banyak sekali kan gitu pasiennya banyak sekali gitu dan kemudian berbekam berbekam dan yang terakhir itu dengan kai kai itu dia menempelkan besi panas gitu ke dalam luka tapi Nabi S.A.S. tidak menganjurkan kita berobat dengan kai tadi dengan besi panas tadi kan itu gak dianjurkan kita bekam minum madu ada juga di hadis-hadis yang lain juga dijelaskan seperti minum habat usaudah pokoknya banyak lah gitu banyak lah gitu kan jadi makanan-makanan sehat kan gitu intinya ya bekam ini salah satunya ya salah satunya bekamnya juga supaya kita ini darah kotor ini dikeluarkan gitu karena secara medis juga darah itu dia ada umurnya darah ada umurnya? ada jadi dia setiap berapa hari sekali gitu kan berapa bulan sekali dia akan regenerasi gitu akan regenerasi sel baru gitu kan jadi dia darah yang lama itu itu akan kadaluarsa lah istilahnya kita bilang kadaluarsa digantikan dengan yang baru gitu dengan sel-sel yang baru nah darah-darah yang lama itu harus dikeluarkan gitu juga harus dikeluarkan biar kita sehat nah bisa bisa jadi sumber-sumber penyakit juga itu bisa hilang atau gak bisa hilang? bisa ini bisa hilang ini karena ini baru terima kasih ya hmm jadi kan itu tadi jadi banyak dia metode kesehatan dari Nabi SAW kita tinggal ngikutin aja supaya kita jadi muslim yang sehat juga kan juga muslim yang baik yang kuat itu lebih disintai oleh Allah SWT daripada muslim yang lemah gitu itu jadinya berarti semuanya udah dari ilmu beserta ilmu dunia berarti udah dilengkap sama dalam agama kita ya? iya lengkap sekali gitu kayak ya Muhammad lah tadi lagi kita balik lagi ke sana tadi kan masalah hutang-hutang ini ada semua dia ininya diatur gitu kayak tadi ada ada dalil yang ancaman bagi orang-orang yang gak mau yang gak mau bayar hutang gitu kan ada kemudahan atau pahala bagi orang yang memudahkan orang berhutang gitu jadi udah ada semua gitu hukum-hukumnya adep-adepnya gitu iya oh ini kita kembali ke mas hutang lagi ya soalnya banyak pertanyaan misalnya di pikiran ini banyak lagi pertanyaan gitu jadi gimana kalau misalnya penang hutang sama pemilih ini enak mau bayar cuma kalau dulu beliau meninggal gitu ini kebalikan dari tadi ah iya beliau meninggal gitu terus apakah kok dosa misalkan iya 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 jadikan itu kalau tadi kan yang berhutang yang meninggal ini yang memberi hutang yang meninggal jadi bingungan ini maksudnya apakah berdosa atau gimana gitu iya gimana ya iya walaupun si yang memberi hutang tadi meninggal itu hak dia itu masih ada sama Antum gitu masih nyangkut gitu kan itu bayar kepada ahli warisnya jadi ahli waris dia misalnya anaknya gitu kan anaknya keluarganya atau ke ayahnya gitu kan jadi ya kita datangi gitu kalau memang kita memang masih ada hak itu ada hak dia di kita gitu kan ya kita bayar gitu tetap harus kita tunaikan jangan mentang-mentang uh coba-coba lelah dia meninggal gak bayar hutang lakunya jangan kayak gitu juga gitu mati udah lepas semua jadi tetap masih tetap nyangkut dia karena dia hubungan antar manusia tadi jadi kalau gak dapat kita orangnya cari ahli warisnya gitu misalnya udah lama nih udah lama ini biasanya kalau ini tadi lupa misalnya lupa kita punya hutang tiba-tiba teringat oh iya aku udah ada hutang sejuta misalnya mungkin udah 5 tahun yang lalu gitu baru baru ingat sekarang nih dan baru ada rezeki memang ada duit untuk menggunakan hutangnya rupanya kita cari-cari-cari ke rumahnya yang lama oh bapak ini sudah meninggal gitu anaknya lah disana gitu di daerah lain misalnya ya kita cari gitu kita kasih sama anaknya itu wajib ya di cari itu ya wajib tapi yang pernah dengar itu kita boleh diwakilkan dengan sedekah itu apa itu benar? ya itu kalau masih ada kalau masih ada di cari warisnya ini ya kita tetap berusaha gitu selagi kita bisa raca ya raca aja loh kalau misalnya gak dapat berarti sedekah aja itu? ya kalau misalnya gak dapat lagi entah udah kemana lah hilang jejak ya kita sedekahkan atas nama dia oh atas nama dia apa ya? ya bukan atas nama kita gitu kan atas nama yang memberi hutang jadi sedekahnya ini apakah ada dikhususkan misalnya ke masjid atau ke wajah ya gak ada intinya sedekah intinya sedekah aja jadi sedekah aja gitu kan ya kita sedekahkan atas nama dia gitu kan karena ya itu hak dia gitu adih ayah mudah-mudahan yang serga ini menambah pahala dia gitu kan jadi kayak gitu tunggu tunggu tadi kan Adil bilang waktu kena musibat tadi gak ada orang kok cuman nampaknya cuman ada tapi kenapa harus sana? kan bisa hutang di bank betul juga kenapa gak hutang di bank aja? kan duitnya lebih jelas sana sulit lu nanya-nanya tapi itu dimana? boleh tau gak itu kalau misalnya kita hutang ke bank hutang ke bank? kita lihat banknya juga bank apa nih? kalau misalnya bank tadi atau semuanya lah gak cuman bank nih gak cuman bank secara umum kayak biasanya kan kalau kita minjam hutang di bank itu ada dendanya gitu maksudnya maksudnya kita membayar nanti jika jatuh tempo atau kita telat gitu kan kita di denda oh itu peraturan dari siapa? dari bank dari bank? bank konfesional kayak gitu nah jadi dendanya ini dendanya ini itu dia riba hukumnya oh itu yang dibilang bunga itu? iya itu bunga tadi ya bahasa indahnya bunga gitu kan halus halus tapi itu riba gitu jadi misalnya kita hutang nih misalnya ini gak di bank aja mungkin ada orang-orang yang masih seperti ini kita bilang rentenir gitu kan jadi misalnya nih bank padel bank berjalan bank padel nih hutang sama bank bili gitu kan aku mau hutang lah 1 juta bank bili oke aku kasih 1 juta cuman nanti balikannya 1 juta 500 nah nah sisa yang 500 ini tambahan itulah dia namanya riba kalau istilahnya itu ziadah dia tambahan ya itulah dia riba dipersyaratkan dari awal gitu kalau nanti ini kalau nanti bayar gitu kan kalau nanti bayar harus ditambahin berapa gitu 100 ribu walaupun 1 rupiah tambahan jadi syarat ya waktu itu tetap riba yang berdosa siapa? yang berhutang atau yang? dua-duanya oh dua-duanya kena? dua-duanya kena gitu berdosa dua-duanya? iya baik itu yang yang mempersyaratkan orang yang berhutang semua yang terkait transaksi itu dia dapat dosanya gitu karena kata misalnya hadis itu sama dia yang pemakan riba orang yang memberi riba gitu kan sama dia baik itu penulisnya juga atau saksinya gitu kan sama berat ini berat pembahasan riba ini berat dosa salah satu dosa besar ribanya di riba itu karena tadi membuat apa? membuat ya tidak kondusif antara masyarakat gitu kan jadi dia ada kezoliman disitu gitu betul lah jadi setelah bang Budman ini memberi pencerahan ilmu-ilmu masalah hutang dan sebagainya jadi gimana nih bang maksudnya apakah abang udah kepikiran mau ngasih anak hutang lagi atau gimana nih? maka boleh anak hutang lagi sama abang atau gimana? setelah mendengar cerahan atau kita berdua kan mendengar bukan anak aja iya maksudnya kan setelah mendengar dalil-dalil dari bang Budman ini jadi gimana? abang kasih gak anak hutang lagi ni? eh kayaknya gak dorak-dorak kan aku pikir-pikir dulu lah betul ni koranglah iya lah nantilah sama desak ni agak mesti ragu sama aja lah sekarang ni dah lah bawa lagi gue ni abang abang mau kasih mana lagi dah lah punang-punang dah kok dibawa tadi kok kami tadi enggak